Intro Jadi sebenernya ini momentum yang penting banget buat aku Karena ini memang comeback film pertama aku setelah lumayan menghilang di dunia perfilman Kemarin fokusnya masih dimenyanyi gitu Jadi sekarang agak, apa ya, bittersweet feeling juga sih akhirnya main film lagi Memang belum waktunya, kuakui jujur saja Kenapa aku mempertimbangkan film ini, karena film ini ceritanya sangat menarik Seperti yang tadi juga diceritakan, ini film, mungkin salah satu film pertama yang mengangkat traveling sebagai tema utama Jadi seisi filmnya basically traveling atau menceritakan gimana caranya gue bisa traveling Dan itu ada sisi yang sangat-sangat menarik seperti yang aku juga cerita Ini orang sangat inspiratif, Mbak Trinity itu sangat inspiratif karena dia itu mengejar passionnya intinya Jadi buat orang yang suka traveling mungkin mereka akan terinspired untuk travel Tapi buat orang yang passionnya yang lain juga mereka akan terinspired untuk mengejar passion itu Jadi aku merasa ini tuh pesan moralnya sangat bisa connect sama orang banyak Biar ku simpan rasaku ini Persiapannya yang aku senang sekali, aku disini bekerjasama dengan Mas Rizal Mantopani Yang kita readingnya intensif banget Dan kita ada apa ya, acting coach juga Kita dipertemukan berapa kali dengan Mbak Trinity nya Kita ada kamera test, we have lots of preparation dari sisi aku Aku pun membaca blognya Mbak Trinity Aku membaca skenario nya Ngobrol banyak sama Mbak Trinity Aku selalu nanya Sebenernya kalo di kasus kayak gini Mbak Trinity tuh bakalan begini apa begini gitu responnya Jadi itu yang tadi aku bilang karena sangat menantang memainkan Seseorang yang memang ada di dunia nyata Dan masih, maksudnya Masih sangat aktif dan memiliki karakter yang sangat kuat Dan unik Itu sangat, itu menjadi something yang kuat menantang sih Ku nikmati rasa ini Ku tak perlu engkau tahu Maaf aku, sebut tak biarku Ku nikmati rasa ini PEMBICARA 2 Terima kasih.